Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami bersama family OKE kami harap kawan-kawan tidak busan ya kali ini kami akan berbagi tips untuk membuat tracker piston 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 cakram alat-alat yang diperlukan di sini yaitu pertama gerinda gerinda kedua kacamatanya yang ketiga bekas dispet baut 14 cm yang panjangnya kurang lebih 10 cm atau 8 cm adanya ini kemudian ini ini oke saya jelaskan satu persatu kacamata fungsinya untuk apa untuk melindungi mata dari cipratan gerinda gerindanya untuk apa ya tentunya untuk gerinda mau motong besi ini nanti kita potong bautnya untuk dipasang di tengah sini nanti untuk alat trackernya dan ini untuk apa ini sisa atau bekas ini hanya untuk mengukur saja panjangnya nanti enggak perlu lebar-lebar cukup segini saja karena kalau lebarnya nyelondang kehabisan bahan nanti berus bahan bahannya dari apa ini bahannya nanti ini kita potong ini kita ambil tengahnya nanti bautnya dipasang di tengah sini oke mari kita proses jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak tertinggal video menarik dari kami dan bagikan video ini ke teman-teman teman-teman supaya teman-teman tahu kalau video ini bermanfaat lihat oke diukur semennya wai semennya wai segini semennya semennya oke harus safety minimal di mata kalau untuk sepatu dan baju kita baik setelah kita potong berbentuk seperti ini seperti itu kemudian baut yang ini seperti ini akan kita las kita las di tengah di bawahnya nanti susah di atasnya tapi bisa dibolak-balik jangan sampai deratnya kena las ini tidak bisa digunakan oke masanya kita tenet ingat geraknya jangan sampai terkena nanti tidak bisa digunakan oke di tenet oke di tenet terus oke di tenet terus oke jadinya seperti ini bisa berputar ini mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik oke nanti sewaktu penggantian kampas rem atau di sepetnya akan kami videokan dengan alat ini apakah bisa berfungsi atau tidak karena yang kemarin itu tidak bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya oke kawan teman-teman seluruh subrek dimanapun anda berada terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan tekan merah menjadi hitam dan jangan lupa lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal video dari kami baik sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye